Makasih mas ya. Iya sama-sama. Bob, lu mau servis? Engga, motor gua masih bagus. Terus lu ke sini mau ngapain? Mau ketemu lu? Ngapain? Mau nanya aja. Udah jadi ya sama Celia? Apa baru mau nembak? Gak paham sih lu, Bob. Engga ada. Udah menuju lu pulang dah. Gak masak. Udah som pulang. Woong lu ya. Jawab dong. Wih, bilang iya dong. Makasih mas Eko. Sama-sama. Saya ngomong sama mas Eko, kenapa kamu yang jawab? Kan saya yang bayarin kamu, Jang. Makasih ya Cep. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makan, Neng Aul. Makan kan Tisna. Mbak Yanti, mau diantar sekarang nasi kotaknya. Oh, ya bentar ya. Neng Aul, sendirian aja. Neng sekarnya mana? Lagi solo karir dulu lah. Nih kan. Nih, nanti langsung diantar ke kantornya Bu Asti ya. Kalau yang ini diantar ke mana? Ya sama aja Tisna. Itu kan 8 box semuanya Bu Asti. Ya kan saya cuma nanya Eko. Takutnya nanti malahan salah. Betul? Betul. Yaudah itu ya. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Neng. Nah, Kak Tisna. Cuci motor. Motor cuci. Kita cuci motor. Motor cuci. Di sabun. Di sirap-sirap. Waalaikumsalam. Dan, saya punya kabar baik. Kabar baik apa kan? Saya punya anggota baru. T Aul mau ngejual susu. Ujang mantap kan? Berarti sekarang saya punya 2 anggota baru. Nih. Dengar nggak? Dengar nggak? Deden punya 2 anggota baru. Kamu Sapri yakin kamu ikutan bisnis ini? Kamu Sapri? Maaf, Deden. Sapri. Gue kena tidak mau. Akan tetapi. Sapri tidak menginginkannya. Is. Mau gue bikin minuman seger nggak? Ya mau dong. Minuman apaan? Nih is. Halo Swiss coklat. Swiss coklat premium. Enak coklatnya mantap rasanya. Cara bikinnya gampang. Nih. Pertama. Tuang dulu. Air anget secukupnya. Nah. kalau udah. Nah. Nih. Nih. Ambil satu seset. Tuang deh. Nih. Nih. Kalau udah. Aduk sampai rata. Nah. Ini rahasianya. Kalau mau lebih mantep. Tambahin es. Nah. Kalau udah jadi. Nggak usah ditambahin gula lagi. Seolah coklat itu udah enak dan mantep banget. Nih. Cobain. Wadaw. Enak bener buk. Coklatnya kerasa banget. Iya dong is. Halo Swiss coklat ini. Minuman coklat paling enak dan tinggi kalsium. Kalau udah diminum berasa di Swiss. Iya buk. Bener. Gue langsung merasa segar. Sensasinya bener-bener kayak lagi di Swiss. Iya is. Selain itu. Halo Swiss coklat ini juga mengandung kalsium yang tinggi. Bagus buat pertumbuhan tulang lo. Eh buk. Kalau gue mau beli dimana? Nah. Lo bisa ditemuin halo Swiss coklat ini di warung-warung terdekat. Harianya juga murah is. Satu taset. Seribu dua ratus rupiah. Murah banget buk. Terus. Rosesnya enak lagi. Eh buk. Lesek lesek. Beliin gue lagi ya. Hehehe. Beli sendiri. Sampe. Papas. Dilarang berjualan di pertokohan ini mas. Aduh maaf pak. Saya bukan mau jualan. Saya teh mau nganterin catering. Buat siapa? Buat Bu Asti. Oh. Sini. Biar saya nganterin langsung ke Bu Asti. Yah makasih. Kamu teh kesel sama siapa tuh Cep? Saya lagi kesel sama si Ujang sama teh Awul. Kamu teh yang bener atuh kalau kesel teh jangan diborong gitu. Itu kesel sama Ujang apa kesel sama teh Awul? Saya kesel sama dua-duanya John. Si Ujang. Masa sekarang jualan susu protein? Teh Awul juga malah ikut-ikutan. Harusnya nyariin koneksi ke minimarket. Ini malah jualan susu. Cuy. Ini bukan salah Ujang bukan salah Awul. Deden orang yang pertama kali nawarin susu. Ya bener mas John. Si Deden harus dikasih pelajaran. Eh John. Orang lagi kesel. Lu jangan lu harus panasin. Musinya lu ademin. Lu kejar di papil kompor ya? Eh Pak Haji kenapa marah sama saya? Bukan sama elu John. Nama si Jono. Mau dikirainin ke saya? Pak Haji. Pak Haji kok nyalain aku? Aku bicara sesuai fakta. Emang si Deden orang pertama kali nawarin susu. Siapa lagi yang ngelepon? Ah. Alah. John. Kang Mus ngelepon John. Hah Kang Mus? Angkat sama kamu weh. Ah Kang Mus. Ah jangan saya terus takut ah. Mas John ya mas John. Kenapa harus saya? Yang ada Kang Mus malah saya omel-omelin. Kalau saya ngangkat. Sudah harus juga enggak. Hei. Angkat sedih. Saya angkat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Iya Kang. Iya halo. Halo. Ada apa Bu Asti? Mau nanya? Saya kan pesan Catherine jam 11. Kok belum diantar juga ya? Belum nyampe. Tapi tadi udah dianterin kok sama Kang Tisna. Oh sudah diantar? Tapi belum datang. Oh. Yaudah nanti saya kabarin lagi ya. Oh iya makasih. Kenapa Mi? Kata Bu Asti. Kata Bu Asti. Catherine nya belum nyampe Fi. Oh yaudah. Coba telepon Tisna. Masih kok. Gua telepon nih. Pring cipri. Kari cimpri. Pring cimpri. Kari cimpri. Iya Mbak Yanti Halo Kang Tisna, kenapa Catherine-nya belum dianterin juga? Kok belum dianterin? Udah dianterin atau Mbak? Loh, Pak Catherine-nya belum nyampe, Kang Tisna kasih ke siapa? Saya udah kasih ke siapa Mbak? Aduh Kang, Ibu Asti itu pegawai kantoran bukan satpam Eh, maksud saya Teh, satpam di kantornya Ibu Asti Tadi kata satpamnya dititipin aja di satpam gitu Mbak Oh, yaudah Kang minta tolong tanyain lagi Kang Jangan-jangan satpamnya salah tuh Oh yaudah tuh Mbak, saya kesana lagi sekarang Yaudah makasih ya Kang Mohon Kang Siap Kang Ini kaya-kaya si Ujang Baru kali ini saya dimarahin sama Kangmu sampe habis-habisan seperti ini Kara-kara Deden juga Ini kara-kara Deden Bener mas John Si Deden harus saya kasih pelajaran Sekarang Jangan gitu tuh Cep, sabar Harus senang Cep, sabar Ada sabar-sabar Eh Cep, kemana Cep, sabar Hei Hei, lo jangan duduk aja ubar semua John apa Johnny? Iya bukan elu John Si Johnny Johnny Bagi dulu Pakci Assalamualaikum Namanya Bedu sih lo Terserah lo dah John Apa kayak lo mau ngomongin terserah lo Mustinya lo orang lagi kesel Lo jangan kipas-kipasin Lo pantasnya kerja di pabrik kipas angin lo Uuuuh Uuuuh